Kalau kita akui bahwasannya kebijakan TPI dalam mengumumkan pengumuman rise issue itu juga ditanggapi secara positif oleh para pelaku pasar. Terbukti pada hari Jumat yang lalu misalkan itu TPI telah mengalami penguatan yang sangat signifikan. Bahkan mencapai hanya di level 5,25 persen. Menyentuh ke level 10.525. Memang kita akui bahwasannya para pelaku investor tentunya sangat mengapresiasi terkait dengan aksi korporasi tersebut. Karena hal tersebut memang tujuannya sangat baik sekali, sangat mulia. Yaitu dalam hal melakukan ekspansi bisnis ke depannya. Ekspansi bisnis itu dengan cara misalkan terutama menambahkan kapasitas produksi pada petrokimia tersebut memang sangat diperlukan. Karena mengingat konsumsi petrokimia domestik memang sangat tinggi. Dan memang untuk saat ini kapasitas TPI pun hanya mencapai 40 persen dari kebutuhan domestik saat ini. Jadi sisa itu 60 persen itu diperoleh dengan cara impor. Sehingga dengan adanya komitmen tersebut dan memang kalau misalkan jika dilaksanakan secara konsekuen penambahan kapasitas produksi tersebut juga memang hal tersebut akan memberikan pengaruh yang positif bagi mengurangi bagi Indonesia dalam hal pengurangan ketegarantungan impor pada petrokimia. Sehingga dengan demikian bisa secara tahap mampu memperbaiki kinerja current account yang memang mengalami defisi saat ini. Dan di sisanya kalau misalkan bagi emiten tersebut pasti akan berpengaruh positif dalam hal peningkatan kinerja fundamental emiten tersebut seperti itu. Nah kalau kita tilik terlebih dahulu bagaimana performa saham dari TPI ini. Tentunya secara 6 bulan kebelakang saja ini sudah penguatannya 112,63 persen. Dan juga secara year to date juga 77,64 persen. Berarti bisa dikatakan kinerja performa saham dari TPI ini juga sangat baik begitu. Kinculong bisa dikatakan secara fundamental juga TPI sebenarnya seperti apa? Ya sebenarnya kalau saya melihat ya dari sisi analisis fundamental bahwasannya memang untuk kinerja TPI memang kalau secara pendapatan ya dari tahun ke tahun misalkan dari tahun 2015 hingga saat ini terus mengalami tren yang mengalami peningkatan. Misalkan dari tahun 2015 itu pendapatan mencapai 19 triliun rupiah dan di tahun 2018 saja yang terakhir itu mencapai 36,8 triliun gitu ya. Itu suatu hal yang positif. Nah sebaliknya begitu ya kalau dari sisi kinerja laba bersih tentunya begitu ya. Memang dari tahun 2015 hingga tahun 2018 memang tercatat mengalami kenaikan yang sebesar dari 363 miliar rupiah menjadi 2,6 triliun. Tapi perlu catatan bahwasannya di tahun 2017 itu net profit dari TPI pun memang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 ya yakni 4,3 triliun rupiah begitu ya. Ya yang penting kalau bagi saya, saya sih melihat bahwasannya yang penting selama ini TPI tersebut selain mampu meningkatkan kinerja pendapatan di sisanya juga total aset perusahaan pun juga mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan tren yang positif misalkan ya. Dari tahun 2015 itu tercatat pada angka 25,7 triliun terus terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 46 triliun rupiah. Nah kalau dilihat pendapatan naik, performa saham juga cukup bisa dikatakan baik. Apakah peluang untuk penyerapan right issue dari TPI ini seperti apa? Seberapa besar sebenarnya? Ya sebenarnya kalau saya pikir bahwasannya pelaku pasar tentunya sangat mengapresiasi terkait dengan aksi right issue tersebut. Berarti otomatis penyerapan pun saya pikir sangat terbuka lebar. Terima kasih telah menonton!